Pria bernama lengkap Indra Kesuma atau yang biasa disapa dengan panggilan Indra Kens lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada tanggal 31 Mei tahun 1996. Ia merupakan sulung dua bersaudara dari keluarga sederhana. Indra Kesuma alias Indra Kens kini jadi pembicaraan ramai di publik. Anak muda yang sebelumnya banyak dipuja-puja sebagai kreziri asal Medan dan wajahnya menghiasi berbagai media, kini harus berurusan dengan penegah hukum. Pemicunya tak lain adalah jugaan keterlibatan dirinya sebagai afiliator yang mengendorse praktik investasi ilegal binari option bernama Binomo. Terbaru, kasus ini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Indra Kens sempat dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022, kemarin. Akan tetapi kreziri Medan ini tidak hadir dengan alasan tengah berobat ke luar negeri. Sebelumnya akan dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berobat ke luar negeri, kata Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Penyidik menemukan peristiwa pidana dan penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ujarnya dalam konferensi Pers Virtual Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 kemarin. Disebutkan bahwa Indra Kens diduga melanggar pasal terkait tidak pidana pencucian uang TPPU, hingga penyebaran berita bohong. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brick Jen Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa pihaknya menemukan peristiwa pidana dalam kasus tersebut. Terkait kasus yang kini menjerat dirinya, melalui unggahan di Instagram, Indra Kens mengakui bahwa aplikasi Binomo yang dipromosikannya memang ilegal. Saat ini saya menyadari ada banyak orang yang merasa dirugikan akibat konten-konten tersebut. Pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada para pihak yang merasa dirugikan akibat konten-konten binari option yang pernah saya upload, ucapnya. Pria berusia 25 tahun ini juga memastikan akan kooperatif menjalani proses hukum yang kini tengah menjerat dirinya. Tentu saya tidak akan menghindar dari masalah saya ini. Saya akan tetap kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini dan mengikuti aturan serta proses hukum yang ada dengan baik, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!